Nah, Baking Lovers, bagaimana cara membuat rempeye teri Medan yang sangat renyah? Begini caranya, ini model dari Banyumas. Ini caranya. Kita menaikan panaskan dulu minyaknya. Di sini saya pakai minyak barko. Minyak barko adalah minyak lapa ya. Jadi minyaknya tetap dia akan bening terus walaupun udah buatnya goreng ya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nanti resepnya ada di caption ya. Yaitu 40 gram bawang putih. Kemudian kita kasih ketumbar. Kita kasih garam. Kita kasih kencur. Kita kasih bumbu masak. Dan kita kasih sedikit kunyit, tapi ini kunyitnya udah dihalusin sih. Gampang ya. Kita haluskan dulu. Nah, ini sedikit masukan. Jadi kalau kita ini pakai batu, kalau bisa ulekan ininya kayu. Kalau ininya batu, ulekannya ini harus kayu ya. Jadi dia kalau batu ketemu batu, bereaksi nanti masuk ke dalam ginjal kita berbahaya. Jadi ini kita halusin dulu. Nah, sampai halus begini. Baru kita masukkan kunyitnya. Kunyitnya sedikit aja ya, buat ngambil aromanya saja. Tuh. Nah, ini kita singkirkan dulu ke sini. Kita siapkan di sini 250 gram bola deli tepung beras. Dan 200 gram bola deli tapioca. Ini kita pakai ini. Tapioca-nya yang ini. Tepung berasnya pakai yang ini. Pakai bola deli ya. Lembut, putih, wangi. Bagus buat kerupuk. Eh, buat kerupuk. Buat peyek renyah sekali ya. Oke, ini udah saya timbang. Masukkan ke dalam sini. Lalu, bola deli tepung tapioca. Eh, barong saya. Dan jangan lupa kita pakai soda kue. Di sini saya pakai cap kuku. Boleh diginikan ya. Ini yang bikin nanti renyah dia ya. Nah, ini kita aduk jadi satu. Nah, langsung. Ini ya, kita masukkan ke dalamnya ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, ya kita aduk dulu. Sambil kita masukkan santannya. Santan sedangnya ya. Tapi jangan terlalu banyak. Karena kita akan diamkan dulu. Kita aduk dia sampai menggumpal dulu ya. Sedikit-sedikit ya. Masukkannya ya. Timbangan santannya ada di caption nanti ya. Tuh. Nah, ini udah jadi gini. Kita diamkan sebentar ya. Kira-kira sekitar 15 menit. Baru nanti kita masukkan lagi. Sisa daripada santan dan air kelapanya. Kalau nggak ada air kelapa boleh diganti air biasa ya. Air mineral ya. Jangan pakai air hujan ya. Nggak boleh. Oh ya, saya mau kasih tahu ini wajannya ya. Kalau bisa wajannya jangan yang terlalu cekung seperti ini. Nggak boleh. Jadi ini sedikit cepel. Jadi nanti bagus. Nah, ini kita sudah 15 menit. Kita masukkan lagi santannya. Masukkannya segit-sikit sampai dia cair ya. Nah, baru kita masukkan lagi sisanya yang 500 ya. Kita coba sedikit dulu. Nah, sudah bagus ya. Kita akan ambil. Tapi kita terakhir masukkan terimedan yang sudah digoreng. Ya, masukkan. Aduk dulu. Nah, ini bisa diganti juga pakai kedelai yang hitam. Tapi direbus dulu ya. Kita taruh di sini. Bagian pengiranya dulu. Kita boleh sirem-siremkan begini. Biar kering biarnya. Apinya jangan terlalu besar ya. Ya, besar-besar. Bagus sekali dan sangat amat renyah. Dan pasti jadi ini. Asal Anda mengikuti timbangannya dan proses bikinnya. Tapi kalau Anda diemkan sama leman adonannya. Adonan tadi yang dikasih santannya di diemin sama leman. Besok paginya baru dibikin itu hasilnya lebih bagus. Dia lebih renyah lagi ya. Tuh ya. Saya kenapa pakai minyak barko? Karena dia tetap bening. Tuh. Dia tidak kuning sama sekali ya. Baking lovers. Ini sudah selesai. Kita akan tata di sini. Dia besar-besar nih. Uh, panas. Ya, besar sekali. Tuh, gini. Dan ini. Ini mau buat di foto. Ini buat kita coba. Tuh, lihat ini ya. Tuh. Renyak sekali ikannya ya. Apa, peyeknya. Bisa dimasukin ke toples. Kalau Anda dalamnya mau diganti. Tadi kan pakai teri medan. Ya, digoreng dulu. Bisa juga pakai kedele hitam. Bisa juga pakai kacang. Bisa juga pakai kacang mete. Nah, kalau kacang mete Anda potongin daun jeruk purut. Masukin ke dalamnya. Oh, enak sekali ya. Ini pasti renyak sekali ya. Tanpa menggunakan terigu di dalamnya. Ya. Dan. Selamat mencoba. Selamat mencoba.